hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan masang motherboard laptop merk asus karena kemarin ada servisan terus ada orang yang mau memperbaiki saya tapi motherboardnya risak jebul kobong sampai motherboardnya tembus ya jadi minta diganti motherboard yang baru dan ini ini adalah motherboard yang baru ya enggak tahu ini bekas apa enggak yang jelas saya belinya di di Indonesia ya di Medan kayaknya ini sudah dites tapi soket-soketnya masih bagus oh ya untuk beli motherboardnya teman-teman harus mencocokkan seri sebenarnya untuk merknya sih tidak masalah ya asalkan biasanya kalau merknya sama itu soketnya insyaallah sama soketnya itu sama cuman untuk versinya itu ini ya ini motherboard yang lama untuk versinya itu biasanya berbeda tapi ini saya beli yang versinya sama karena apa ada VGA nya ya jadi VGA nya ini 23 ini motherboard asus yang A43S Hai motherboard asus A43S cuman versinya ini ada yang versi 40 versi 4 ini ada yang versi 2 sebenarnya sih sama ya ini rev rev 4.1 ini ada yang dua sebenarnya soketnya sama cuman spesifikasi di dalam motherboardnya itu beda ya harganya sih juga selisih selisihnya enggak jauh beda cuman saya cari yang motherboardnya versinya sama persis mereknya sama versinya sama soketnya sama speknya sama gitu karena kenapa cari yang sama karena memang ini ada VGA nya VGA nya 2 lumayan sih 2 GB walaupun ini agak jadul Hai bagaimana pemasangannya Oke kita mulai ya ini sudah saya bongkar yang pertama kita tangani di di motherboardnya dulu ya ini RAM nya dipindah dulu dipindah ke yang baru ya kemudian ininya juga head sink nya dipindah ya Sudah terbuka Kering Sudah terbuka Kemudian Prosesornya Ini hati-hati untuk ambil prosesornya Ntar mau cari obeng dulu Jadi tidak mau obeng Saya pakai penggaris Yang penting ini pipi Ini harus tipis Dan hati-hati untuk pengambilannya Karena ini rawan Ada Itu loh Jarum Kayak soketnya itu loh Yang rawan Ini kayak jarum-jarum kecil-kecil ini Ini rawan Rawan bengkok Jadi hati-hati Oke kita pasang Di yang baru Motorbotnya Pastikan soket-soketnya ini bersih Jangan sampai ada yang Kotor Yang akhirnya Prosesornya tidak nyampung Demi-hati-hati PEMBICARA 2 BEMBICARA 2 PEMBICARA 3 dan jangan dipaksakan kalau tidak bisa masuk takutnya ini tidak tepat ini sudah pas lalu dikunci sudah setelah dikunci kemudian ini bersihkan dulu bekas-bekas ini dari orangnya mungkin dicoba ini di tes kemudian kita pasang pasta pasta pendingin dari prosesor dan chip pemasangan pasta tidak usah terlalu banyak-banyak secukupnya yang penting tidak blober sampai keluar cukup segini saja semata jagung kecil ini karena panjang kita kasih dua cukup mungkin ya cukup kemudian kita pasang pendinginnya yang di bagian prosesor dulu dibaut karena yang paling utama adalah di prosesornya posisinya di tengah selamat menikmati pastikan boltnya rapat semua lalu ini jangan lupa ya kipasnya ini dipasang keseringan orang lupa nah sudah selesai untuk motorboat sudah selesai tinggal perakitan di casing kita singkirkan dulu oh iya oh iya ininya ya ada yang ketinggalan wifi card ini ini masih belum diambil lupa ini wifi card ini bisa dipasang langsung ya sudah terpasang kemudian kita pasang di casingnya di casingnya karena ini versinya sama ini jelas sama kemudian dibaut yang kotornya ini yang ada ini segitiganya ini yang ada yang bawah dalamnya selesai kemudian soketnya kabel-kabelnya ini juga dipaskan terus ini kabel sound ini juga dipasang kemudian kabel lcd-nya juga dipasang hati-hati masang kabel lcd-nya ini juga rawan kabel lcd-nya pastikan terpasang dengan sempurna dan lebih baik disolasi supaya tidak gerak sambil disolasi dulu selamat menikmati kemudian kemudian baterai bios baterai cemos ini harus dipasang ini kecil tapi sering lupa jadi harus dipasang ini nah kalau tidak dipasang nanti timernya selalu kembali ke awal setelah dipasang kemudian ini dipasang dosingnya dosingnya pastikan kuncian-kunciannya ini rapi setelah setelah itu kita baut yang tadi itu setelah 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 selamat menikmati 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 cukup setelah itu yang terakhir kita keyboardnya sudah termakan usia entah kena air atau apa tapi tidak tahu kita coba saja nanti kalau masih berfungsi keyboardnya atau tidak karena kemarin dites itu langsung rusak musuhnya jadi keyboardnya belum ketahuan apa masih baik masih bisa atau tidak tapi pastikan untuk kabel flexiblenya ini bersih ini kita pasang kabel flexiblenya tidak sulit ini karena ini soketnya bukan soket yang ditarik ke atas tapi ditarik ke satin ini juga pakai pinset ya hati-hati untuk kabel flexiblenya ini sudah rapat ini sudah rapat setelah itu setelah itu kita tutup ini tidak ada bautnya kalau untuk keyboardnya tidak ada bautnya jadi langsung kuncian lewat samping-sampingnya ini ya pastikan ini terkunci semua ya sampai ininya kayak rata gitu ya samping-sampingnya ini itu baru sudah terpasang kunciannya oke sudah selesai tinggal baterainya selamat menikmati sudah terkunci semua baterainya dan ini sudah lengkap sudah bisa dipakai dengan motorboat yang baru cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Brokato Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb